Dika, 18 tahun, dan saya memiliki Tiktok Sindrom. Pada awalnya, saya bermain Tiktok itu cuma buat senang-senang doang. Tapi lama-kelamaan, ada yang aneh. Saya seperti tidak bisa mengontrol tubuh saya. Dan ternyata setelah saya cek, saya terkena Tiktok Sindrom. Pada awalnya sih, saya merasa kesulitan. Karena setiap saya melakukan sesuatu, saya tidak bisa mengontrolnya dengan baik dan benar. Terutama pada saat saya tidur, dan saya harus minum obat dua kali sehari. Untuk meditasi, agar tubuh saya tidak bergerak-gerak. Tapi lama-lama mulai terbiasa, dan sudah mulai bisa menerima diri saya lagi. Saya sudah mulai terbiasa, karena saya sering minum obat dengan rutin. Dan dokter juga menyarankan untuk mengurangi waktu saya dalam bermain Tiktok. Nama saya Kaisar, 18 tahun, dan saya memiliki Tiktok Sindrom. Pada awalnya, saya bermain Tiktok itu cuma buat senang-senang doang. Tapi lama-kelamaan, saya merasa ada yang aneh. Saya seperti tidak bisa mengontrol tubuh saya. Dan ternyata setelah saya cek, saya terkena Tiktok Sindrom. Pada awalnya sih, saya merasa kesulitan, karena setiap saya melakukan sesuatu, saya tidak bisa mengontrolnya dengan baik dan benar. Terutama pada saat saya tidur. Dan saya harus minum obat dua kali sehari, untuk meditasi. Agar tubuh saya tidak bergerak-gerak. Tapi lama-lama, saya sudah mulai terbiasa, dan sudah mulai bisa menerima diri saya lagi. Saya sudah mulai terbiasa, karena saya sering minum obat dengan rutin. Dan dokter juga menyarankan untuk mengurangi waktu saya dalam bermain Tiktok. Nama saya Muhammad Renaldi. Rumah 24 tahun. Saya berasal dari Kabupaten Bwone, Sulawesi Selatan. Cerita ini mulai dari tiga bulan yang lalu. Awalnya sih, saya tidak terlalu setelah hari. Namun, karena saya sedang patah hati. Saya melakukan semua ini. Nama saya Muhammad Renaldi. Umur 24 tahun. Saya berasal dari Kabupaten Bwone, Sulawesi Selatan. Cerita ini mulai dari tiga bulan yang lalu. Awalnya sih, saya tidak terlalu setelah hari. Namun, karena saya sedang patah hati. Saya melakukan semua ini.